Apakah ini mau menunjukkan bahwa ada hal-hal yang dilanggar oleh FPI dan juga oleh Rizik Sihab terkait prinsip kenegaraan itu? Kan kita tahu ISIS adalah organisasi yang terlarang di internasional, di dunia bahkan. Iya, sebaiknya memang pemerintah membuat daftar inventarisasi, bukan hanya soal administrasi. Bukan hanya soal administrasi, tapi juga pemerintah membuat narasi yang merupakan daftar inventarisasi dari kekhawatiran pemerintah terkait dengan keberadaan FPI. Kalau hanya sekedar administrasi, ya tentu kan bisa diperbaiki administrasinya. Jadi supaya ada keadilan di situ. Sehingga kemudian pemerintah berdiri di atas semua golongan dan kelompok. Karena konstitusi kita memberikan ruang untuk orang berkumpul dan berserikat dan menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, negara ini kan menjalankan konstitusi. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjelaskan apakah soal administrasi yang berbuntut kepada pelarangan aktivitasnya, atau ada hal lain di luar administrasi. Itu yang menurut saya yang perlu disampaikan oleh pemerintah. Nah, disitulah nanti kemudian kita nggak tahu apakah nanti misalnya FPI menggunakan jalur hukum untuk mengugat misalnya keputusan pemerintah tersebut. Kan kita punya pengadilan. Ini bisa dilakukan di mana ya Pak Nasir ya? Maksudnya? Bisa dilakukan di mana? Misalnya kalau mau melakukan itu akan dilakukan di mana? Itu pengugatan. Ya bisa di jalur petun. Pengadilan Tata Usaha Negara karena ini kebijakan. Kebijakan negara coba diuji di pengadilan. Jadi, berbeda misalnya dengan PERPU. PERPU itu kan langsung dibubarkan. Sebelumnya ORMAS kan pengadilan jalan terakhir untuk membubarkan sebuah ORMAS. Tapi lewat PERPU langsung bisa dibubarkan tanpa lewat pengadilan. Sebaiknya memang pemerintah harus clear. Sehingga kemudian tidak menimbulkan kecerigaan di tengah publik ada apa. Seperti yang dikatakan oleh Mas Adi tadi. Ada kesan kok tajamnya ke organisasi ini. Tapi yang lain kok sepertinya tidak tajam. Nah, ini kan pemerintah harus menjelaskan. Tidak rumit kok bagi pemerintah untuk menjelaskan itu. Terima kasih telah menonton!